Agaknya, Peach Blossom Sky Maiden datang ke sini untuk Chen Siang. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dua putra surgawi yang kuat terbunuh dengan mudah. Jika aku bertemu dengannya, aku akan secara pribadi membunuhnya dan mengambil bilahnya yang abadi. Meskipun aku hanya memiliki pisau berharga yang cukup bagus, itu sudah cukup. Orang yang berbicara adalah pria kurus dengan kulit putih yang tampak halus dan halus. Ketika dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan tubuhnya secara misterius memancarkan aura bangga. Dia juga berjalan ke lorong. Semua orang ingin melihat orang seperti apa yang mau menggunakan 1 miliar spar untuk membeli kotak Destiny. Peach Blossom Prince, kamu harusnya bersembunyi di tempat bagusmu. Ketika kamu melihat kekuatan Chen Xiang dengan matamu sendiri, aku pasti akan menakuti kamu sampai-sampai kamu buang air kecil. Tawa humoris sangat mengganggu, tetapi Chen Xiang menyukai untuk mendengarnya, dan orang yang berbicara adalah teman baiknya perampok makam, Duan Sancang. Duan Sancang dapat dianggap sebagai perwakilan dari elit muda klan Duan. Di mata kekuatan kuno ini, dia adalah momok yang tumbuh dewasa, yang tahu kapan orang ini akan menggali kuburan leluhur mereka. Aku baru saja kembali dari Mao Solem Putra Dewa Iblis. Ini semua berkat Brotter Chen yang memberitahuku lokasi Mao Solem, yang memungkinkan aku menuai banyak hadiah. He he, siapapun yang tidak hormat kepadanya, tidak sopan padaku. Peach Blossom Prince, Anda sebaiknya tidak memikirkan barang-barang kakak saya Sen. Suara Duan Sancang sedingin es dan penuh dengan peringatan. Pangeran Bunga Persik sedikit marah, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia dilotot oleh Mu Jialan di samping, dan tidak lagi berbicara. Chen Siang telah membantunya, dan pangeran Bunga Persik ini benar-benar memikirkannya. Hanya Ji Mei Sian yang tahu bahwa pemuda kulit putih dan lembut di depannya adalah Chen Siang. Dia hanya tertawa dingin di dalam hatinya, kekuatan Chen Siang memang menakutkan, tetapi jika putra dan putri surgawi itu bertarung dengan Chen Siang dengan sekuat tenaga, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menang atau kalah. Adik kecil, ini semua kotak takdir antara 800 juta dan 1 miliar. Pilih dengan benar, toko obat kita tidak akan menipu siapapun, dan obat roh di dalamnya akan menjadi harta yang tak ternilai yang tidak dapat ditemukan di pasar. Tidak peduli kotak destini mana kamu membeli, kamu tidak akan kecewa. Orang tua itu menarik Chen Siang di depan kotak. Pada saat ini, Tan Zong Sen, yang telah ditampar oleh Chen Siang, juga berjalan mendekat. Jika Chen Siang membeli kotak destini, toko obat mereka jelas akan mendapat untung besar, karena meskipun obat-obatan spiritual yang sekarat itu langka dan berharga, mereka sangat sulit digunakan untuk pemurnian pil. Kecuali kalau itu adalah alkemis yang sangat berbakat, tetapi Dan King pun tidak akan repot-repot memperbaiki mereka, karena dia tidak bisa menjamin kesuksesan mereka. Divine Sense Long Sui Yui bisa menyusup ke dalam kotak destini yang dibuat khusus itu, dan kemudian, dia akan memberi tahu Sumeyao semua obat roh di dalamnya. Setiap kotak destini memiliki satu set bahan obat untuk meramu pil, dan ada beberapa yang diperlukan. Tulang besi dan, tingkat permukaan tanah tingkat menengah, khusus digunakan untuk meredam tulang, adalah pil yang bagus digunakan untuk menempat tulang. Bahan utamanya adalah Golden Iron Tree Root dan jantung dari Golden Iron Tree. Itu adalah 950 juta kotak, ambil. Kata Sumeyao, tulang besi dan dijual di pasar, terutama untuk ranah pengilangan hundret. Karena mereka bisa memperkuat tubuh, tubuh Chen Siang sudah sangat kuat, dan tingkat pil ini tidak membantu baginya. Meskipun tulang besi dan tidak memiliki efek yang jelas pada Anda, tetapi Anda dapat melakukan peleburan berulang kali. Bahkan jika Anda dapat menyaring 100 set seribu bahan obat menjadi pil, efeknya masih akan sangat menakutkan, kata Sumeyao. Semua orang memandang Chen Siang seolah dia idiot. Jika itu adalah orang tua yang membelinya, maka itu mungkin berbeda, karena sangat mungkin bahwa dia adalah seorang alkemis yang kuat. Mata Jimeik Sian yang indah berkedip-kedip, dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Chen Siang. Ini dia, aku menginginkannya. Chen Siang membawa sebuah kotak kayu dengan bersemangat, dan kemudian dengan bersemangat berjalan ke konter. Orang tua itu segera mengungkapkan senyum yang sangat bahagia, dan wajah tuanya mekar seperti bunga krisan. Mengapa dia membelinya? Haruskah dia membawanya kembali untuk memperbaiki pil? Kotak Destiny dengan 1 miliar atau lebih setidaknya merupakan bahan obat tingkat dasar tingkat tinggi. Mu Jialan benar-benar bingung. Setelah Chen Siang membayar tagihan, dia bertanya, jika saya menggunakan bahan obat di sini untuk menyuling pil, maukah kalian mengembalikan 950 juta spar kepada saya, dan kemudian memberi saya satu set bahan obat yang sebagus yang ada di dalam kotak. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Itu benar, tetapi jika kamu gagal meramu pil, kamu harus memberi kami 950 juta lagi spar. Ini adalah aturan untuk pil perjudian. Penjaga toko menatap kosong, lalu menjawab, Ji Mei Xian sudah menebak apa yang sedang direncanakan Chen Siang, dia benar-benar ingin menggunakan metode seperti itu untuk menghancurkan sebuah toko obat. Namun, dia tidak percaya bahwa Chen Siang mampu menyuling bahan obat kotak takdir menjadi pil. Tidak ada yang percaya juga. Berat, kamu harus pulang dan bermain dengan lumpur. Keluargamu tidak punya spar sebanyak itu. Seorang pria berpakaian bagus mengejek. Anak ini benar-benar hilang akal. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Menggunakan sekitar 1 miliar spar untuk membeli kotak yang rusak, Anda sebenarnya masih ingin bertaruh pelet. Seorang pria bertopeng giyok diejek. Chen Siang sangat gembira. Dia paling suka orang-orang seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah kamu ingin bertaruh dengan saya? Tetapi, jika Anda tidak memiliki banyak spar, Anda tidak boleh berpartisipasi, saya selalu bertaruh taruhan besar. Dalam hal kekayaan, semua orang tua di kota pil harus berlutut di depan Chen Siang. Semua ramuan obat tingkat surga yang dia tahu, ramuan obat kelas imortal, ramuan obat tingkat suci, jika mereka dibawa ke surga realem, pasti akan membuatnya kaya, apalagi realem mortal ini. Chen Siang menatap putra surgawi dan gadis surgawi dari tanah persik bunga persik, dan tertawa, saya melihat Anda semua berasal dari sekte terkenal, jadi takdir bahwa kami bertemu satu sama lain. Apakah Anda ingin berpartisipasi juga? Duan Sancang adalah orang yang sangat waspada. Ketika dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, dia langsung menolaknya. Ji Maik Sian tertawa dingin, Anda baru saja menghabiskan sekitar 1 miliar spar dan membeli kotak Destiny, dan Anda masih harus membayar 1 miliar spar dan sebuah toko obat yang berkembang sebagai taruhannya. Sekarang Anda ingin bermain besar bersama kami lagi. Bisakah Anda membayar itu? Chen Siang tertawa, aku khawatir kalian tidak akan bisa mengikutinya, bukankah itu hanya 1 miliar? Dia tidak memiliki banyak spar padanya, tetapi dia memiliki tumpukan besar bahan obat tingkat tinggi sebagai jaminan. Bahan obat langka dan berharga itu bahkan lebih berharga daripada spar. Bahan-bahan di kotak Destiny semuanya sekarat, tidak ada yang percaya bahwa bocah ini bisa menyaring bahan-bahan itu menjadi pil, belum lagi kotak Destiny senilai 1 miliar. Itu adalah pelet berlevel tinggi, dan kesulitan untuk memperbaikinya sangat tinggi. Taruhan apa? Aku akan pergi bersamamu. Bunga persik pangeran Jing Sing Liang berkata dengan ringan. Aku juga. Namanya adalah Chu Kuan Fei, dan dia adalah putra penguasa kota-kota Pil, dan hubungannya dengan Tan Zong Sen sangat baik. Ria di sampingnya juga berteriak, aku ingin melihat bagaimana dia akan mati. Dia adalah putra Master Aliansi dan Alliance, Ye He. Chen Siang menatap Ji Mei Xian dan Mu Jialan. Dia benar-benar ingin menarik kedua gadis surgawi ke dalam air, dan dia bahkan mengedip pada lelaki tua yang telah meletakkan kotak Destiny. Aku punya 10 biji teratai giyok putih di sini, dan ini adalah bahan utama yang paling penting untuk menyuling relief dan mereka bernilai 1 miliar pil, dan tidak ada pasar untuk mereka. Chen Siang mengeluarkan 10 biji teratai putih seperti batu giyok. Setelah merasakan aura roh, dia tahu bahwa ini adalah biji teratai giyok putih asli. Semua orang mengambil napas dalam-dalam. Sebelumnya, mereka telah mengejeknya karena tidak mampu membelinya, tapi sekarang, itu satu hal. Ji Mei Xian dan Mu Jialan memandangi 10 potong biji teratai giyok putih yang berkelap-kelip dengan cahaya di tangan Chen Siang dan menghirup sedikit udara. Beruntung mereka tidak berada di kapal Chen Siang. Chen Siang memandang pitch blossom pangeran Jing Xing Liang, Putra Tuan Kota Pil Siti Chukuanfei, Putra Master Alliance Yehe, dan Tan Zongsen, dan tertawa, Anda semua tidak memerlukan ramuan obat dengan nilai yang sama, asalkan Anda dapat menghasilkan 1 miliar spar. Meskipun orang-orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, 1 miliar spar masih menjadi beban berat bagi mereka. Tidak masalah. Jing Xing Liang tanpa ekspresi. Jika dia menang, mendapatkan biji lotus giyok putih juga akan bagus. Chukuan dan Yehe adalah Putra Tuan Kota dan Master Aliansi. Mereka diam-diam menghitung kekayaan total mereka, hampir tidak bernilai 1 miliar, dan juga menganggukkan kepala mereka dengan menyakitkan, meskipun mereka mungkin tidak kehilangan, tetapi mereka takut akan terjadi sesuatu, pada saat itu, mereka akan bangkrut. Pada saat ini, beberapa penatua berjalan mendekat. Biji teratai giyok putih juga berharga bagi mereka, tetapi sekarang setelah seseorang berani mengajak mereka berjudi, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi. Mereka semua mengeluarkan 1 miliar spar. Ada total 9 orang bertaruh dengan Chen Xiang. Jika Chen Xiang menang, dia akan bisa mendapatkan 10 miliar, tetapi di matanya, itu tidak cukup. Tentu saja, dia cukup percaya diri untuk memperbaiki tulang besi dan, jadi semua orang tidak mengerti mengapa dia begitu percaya diri bahkan sebelum membuka kotak, oleh karena itu semua orang berpikir bahwa Chen Xiang memiliki peluang besar untuk kalah. Mereka ingin bertaruh, tetapi mereka tidak bisa mengikutinya. Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Duan San Chang, dan berkata, Chang Zi, saya Chen Xiang. Saya ingin menang sedikit lagi dalam sekali jalan. Duan San Chang, yang menonton dari samping, langsung terpana. Orang muda dan lembut di depannya, sebenarnya Chen Xiang. Dia telah berhasil mencuri makam putra dewa setan, dan dia ingin berterima kasih kepada Chen Xiang. Namun, setelah dia pergi ke Green Summit City, dia mengetahui bahwa Chen Xiang telah membantai dua orang jenius di sana. Dia mengerti Chen Xiang, dan dia tahu bahwa Chen Xiang pasti akan datang untuk mencari masalah dengan toko pil emas, jadi dia telah menunggu di sini sepanjang waktu. Duan San Chang bertanya kepada Chen Xiang, Kakak Shen, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyaring bahan obat Destiny Box menjadi pil? Iya. Chen Xiang menjawab dengan suara. Baiklah, aku percaya padamu. Duan San Chang tiba-tiba berkata, Adik, kami juga ingin bertaruh, tetapi kami tidak dapat mengimbangi Anda, saya hanya memiliki 300 juta spar, jika Anda menang, saya akan memberi Anda 300 juta, jika Anda kalah, Anda dapat memberikan saya 300 juta. Tentu. Chen Xiang berkata dengan ringan. Pada saat ini, para penonton tidak lagi tenang, dan mereka semua bertaruh. Chen Xiang masih merasa itu tidak cukup. Dia memandang Ji Mei Xian dan Mu Ji Alan, dan tersenyum, Saudari Surgawi, semua orang di sini telah berpartisipasi, Anda tidak dapat kehilangan minat Anda. Bagaimana jika Anda menang? Ji Mei Xian diam-diam mengepalkan giginya, dan tanpa ampun menginjak wajah tersenyum Chen Xiang. Dia benar-benar ingin menyeretnya ke bawah bersamanya, mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia akan kalah? Lupakan saja, adik laki-laki. Wanita memang seperti ini. Abaikan mereka. Ini adalah permainan yang dimainkan oleh laki-laki. Mungkin sangat sial jika seorang wanita berpartisipasi. Duan San Chang mengejek dari samping. Semakin seperti ini, semakin sedikit Ji Mei Xian akan bermain-main dengannya. Mu Ji Alan tetap acuh tak acuh dan mengabaikan kata-kata Chen Xiang dan Duan San Chang. Mereka hanya ingin melihat hasilnya di sini. Buka kotak itu dengan cepat dan lihat, berhentilah membuang nafasmu. Tan Zhong Shen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Chen Xiang membuka kotak Destiny. Ada sepotong akar pohon yang tampak seperti besi di dalamnya, dan batu yang tampak seperti arang hitam. Akar pohon adalah golden iron root dan batu itu adalah jantung dari golden iron tree, yang digunakan untuk menghaluskan tulang besi dan Jika saya berhasil memperbaiki bahan obat tulang besi dan, akankah kalian memberi saya sebagian bahan obat tulang dan besi yang terbaik? Bagaimana jika kalian tidak punya? Chen Xiang bertanya. Kita, jangan khawatir. Tan Zhong Shen mendesak, mari kita mulai. Chen Xiang sedikit khawatir, dia diam-diam mengambil sedikit akar dan memberikannya kepada Sumeyao, menyuruhnya untuk mengolahnya. Aturan pemurnian sangat sederhana. Satu hanya perlu menggunakan obat kotak Destiny untuk menyuling pil. Tidak ada persyaratan untuk tungku. Chen Xiang mengeluarkan tungku yanlong. Pil tungku ini telah diubah bentuk dan warnanya, tidak ada yang bisa mengenalinya. Ketika mereka mengetahui bahwa seseorang berjudi di toko obat Zenith dan bahkan mengeluarkan 10 biji teratai giyok putih, para murid dari sekte-sekte terkenal di sekitarnya dengan cepat bergegas untuk menonton pertunjukan itu karena Peach Blossom Prince juga datang untuk berjudi. Melihat bahwa sekelompok orang lain datang, Chen Xiang tertawa, teman-teman saya yang baru saja tiba, apakah Anda ingin datang dan bermain juga? Saat ini, suasananya sangat baik. Tentu saja, kita masih bisa memahami mereka kata-kata yang kurang uang. Dia kekurangan uang, yang mana dari para murid ini dari sekte terkenal yang bukan Taipan kecil. Mereka sangat tidak puas dengan kata-kata Chen Xiang. Berat, karena kamu ingin mati sedikit menyedihkan, maka izinkan aku membantumu. 500 juta spar. Aku akan memberinya tendangan untuk membuatnya mati lebih bahagia. 600 juta spar. Saya harap Anda mampu membelinya, saya 400 juta spar. Kelompok orang yang baru tiba berjumlah sekitar 20 hingga 30, dan menambahkan orang-orang dari sekarang, total mereka sudah sekitar 20 miliar. Selain itu, spar ini adalah milik banyak murid dari sekte terkenal, jadi mereka secara alami berpikir bahwa Chen Xiang pasti akan kalah. Tidak ada obat pelengkap di dalam kotak Destiny, jadi semua obat pelengkap harus disiapkan sendiri. Selain itu, obat tambahan Chen Xiang dibiarkan dengan cairan ilahi penciptaan, kipadat cukup untuk menebus akar pohon besi-besi dan jantung pohon logam. Tentu saja, bahkan jika dia kalah, paling tidak dia akan tidak senang. Bagi penyuling pil kaya seperti dia, ini bukan apa-apa. Semakin banyak orang yang menyaksikan, dan orang-orang tua dari toko pil terkenal lainnya juga menggunakannya sebagai bentuk saksi. Setelah orang-orang tua selesai memeriksa tungku pil Chen Xiang, mereka menunjukkan padanya untuk memulai. Duan sancang sedikit gelisah, 20 miliar spar merupakan kekayaan besar baginya. Chen Xiang adalah seseorang yang pernah ke sekret dan realem sebelumnya, dia telah membunuh makhluk abadi, membunuh naga dan bertarung melawan beberapa kekuatan besar di sana. Adegan semacam ini tidak memengaruhinya sama sekali. Ketika semua bahan terlempar ke tungku, semua orang mulai dengan sabar menunggu. Memurnikan pil membutuhkan waktu, tetapi tulang besi dan adalah pil tingkat dasar tingkat menengah, sehingga relatif sulit untuk disempurnakan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit untuk membayangkan bahwa anak nakal di depan mereka benar-benar tahu cara meramu pil tingkat tinggi, membuat mereka curiga bahwa Chen Xiang adalah orang tua yang telah memakan pil peremajaan. Aura api Chen Xiang sangat unik. Di bawah kendalinya, itu tidak berbeda dari api normal, tetapi jika digunakan dalam pertempuran, itu akan menjadi sangat tirani dan penuh dengan sifat merusak. Ini adalah kekuatan jiwa api surga. Tulang besi dan, setelah disempurnakan lagi, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Kamu bisa menggunakan yang kedua kalinya untuk memurnikan ratusan dan yang memurnikan Tuhan. Jika kamu menggunakan kedua kalinya untuk memurnikan tulang besi dan, itu akan lebih-lebih mudah, kata Sumeyao. Setelah Chen Xiang makan lebih dari seratus dan yang menyempurnakan Tuhan, jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat, indera ilahinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan tahap kedua dari alkimia peramalan bahkan lebih mahir. Di antara orang-orang yang hadir untuk menonton pil penyulingan Chen Xiang, banyak dari mereka adalah alkemis dan beberapa adalah alkemis peringkat tinggi. Bahkan jika mereka bukan dari alkemis, mereka berasal dari keluarga yang berpengaruh dan memiliki beberapa pemahaman tentang pemurnian pil. Api orang ini sangat biasa. Dia tidak memiliki jiwa api, juga tidak memiliki banyak vena api, tetapi kobaran api itu sangat kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang lelaki tua bergumam bingung. Meskipun Chen Xiang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura api, beberapa ahli, yang sangat peka terhadap api, masih merasa ada sesuatu yang salah. Pena Tuawang, apakah nyala api ini sangat kuat? Saya pikir dia masih menggunakan semua kekuatannya untuk membakar akar besi emas dan jantung pohon besi emas. Meskipun dua ramuan obat ini hampir mati, mereka bukan sesuatu yang siapapun dapat dengan mudah disempurnakan, kata Tan Zong Sen. Dia adalah putra raja dan juga seorang alkemis. Pena Tuawang menggelengkan kepalanya. Adik kecil ini adalah ahli dalam alkimia, dia jelas memiliki fondasi yang kuat. Dia jauh lebih kuat darimu. Alkemis yang kuat, ketika meramu pil, dikendalikan oleh alkemis. Mereka semua memegang api mereka dan membakar bahan obat, dengan sekuat tenaga, membentuk kekuatan. Bahkan beberapa alkemis dari peringkat ke-9 merasa sulit untuk membuat api dengan kekuatan yang tak terlihat. Ada beberapa alkemis kelas 9 yang hadir, dan mereka semua mampu memperbaiki 3 pil tingkat dasar tanah. Mereka semua hanya berjarak satu langkah dari Dan King dan dua dari mereka hadir di tempat kejadian. Pena Tuawang adalah salah satu dari mereka, mereka. Setidaknya aku tidak bisa melakukannya. Pria berambut lainnya bungku kuning tua mendesah pelan. Jadi maksudmu, dia alkemis tingkat 9. Sejak dia mulai berkelahi dengan Chen Xiang, dia telah menyelidiki banyak hal yang berhubungan dengan Chen Xiang. Dia tahu bahwa Chen Xiang masih muda, dan belum berusia lebih dari 100 tahun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin, dia tidak mengikuti ujian, sulit untuk mengatakan, tetapi jika dia bisa membuat pil tingkat menengah yang sulit untuk disempurnakan seperti tulang dan besi, dia setidaknya akan menjadi seorang alkemis dari tingkat ke-8. Alkemis tingkat 8, setelah mendengar kata-kata otoritas, wajah Tan Zhongshen berubah sedikit jelek. Kemampuan mengendalikan api sangat penting bagi alkemis, itu adalah kunci untuk berhasil mengkondensasi inti. Namun, kemampuan mengendalikan api bocah kecil ini bahkan lebih baik daripada alkemis tingkat ke-9. Wajah mereka yang memasang taruhan besar tidak terlihat lebih baik. Mereka yang bisa memperbaiki bahan obat menjadi pil, biasanya adalah alkemis yang memiliki kemampuan mengendalikan api yang kuat. Kontrol Chen siang atas nyala api bisa dikatakan sehalus dan sesederhana mengendalikan tangan dan kakinya sendiri. Ini terkait dengan dia mengolah cara ilahi, mengolah metode dewa api, dan memiliki jiwa api surga. Sulit untuk membakar akar pohon logam dan jantung pohon logam, tetapi mudah untuk membakar mereka di dalam Tungku Yanlong. Tapi tepat pada saat ini, Tungku Yanlong tiba-tiba mulai bergetar, itu bergetar hebat dan Chen siang berkeringat deras. Ketika orang-orang yang memasang taruhan melihat ini, mereka sangat gembira, dan berharap tidak lebih dari tertawa keras, karena mereka tahu bahwa Chen siang akan selesai. Chang Zi, apakah kamu masih memiliki lebih banyak spar? Chen siang tiba-tiba menggunakan akal ilahi untuk mengirim transmisi suara ke Duan San Chang. Setelah Duan San Chang melihat Tungku bergetar, punggungnya berkeringat. Jika Chen siang kalah, itu akan lebih dari 20 miliar spar. Masih ada lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Duan San Chang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Cepat dan bertaruh, aku melakukannya dengan sengaja untuk dilihat orang lain, biarkan mereka berpikir aku akan kalah. Chen siang berbisik kepada Duan San Chang. Duan San Chang menghela nafas dalam hatinya. Dia benar-benar terlalu jahat ketika dia tertawa pada dirinya sendiri dan segera berkata, Adik, apakah Anda masih menerima taruhan Anda? Karena itu taruhan, semakin berbahaya, semakin menarik. Meskipun saya bukan penjudi, saya pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Semua orang diam-diam membenci Duan San Chang. Dia akan gagal, namun dia masih bertaruh. Bukankah dia mencoba membuat Chen siang kehilangan lebih menyedihkan? Chen siang membuka matanya dan mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan kehilangan? Baik, kamu bisa bertaruh sebanyak yang kamu mau. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Kerumunan segera meledak keributan. Kuali akan meledak dari goncangan, namun mereka masih menerima taruhan. Duan San Chang tertawa, adik kecil ini memang lugas, ada 500 juta spar di sini. Duan San Chang melemparkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke tanah. Semua tas penyimpanan ini memiliki spar, dengan sapuan semangat jiwanya, dia bisa melihat bahwa spar disimpan di dalam. Tepat ketika Duan San Chang mengangkat taruhannya, beberapa dari mereka juga mulai membuang barang-barang mereka. Aku masih memiliki 100 juta spar disini. Jika adik kecil ini ingin menderita, aku akan mengabulkan permintaan itu. Aku juga ikut. Aku masih punya 200 juta. Ini yang terakhir. 300 juta, keluarlah dan bunuh bocah ini. Tidak ada kekurangan orang-orang tua di antara mereka, bahkan ada beberapa yang membuang pedang berharga mereka dan semacamnya. Pada saat ini, mereka semua yang ditambahkan bersama telah terakumulasi menjadi 30 miliar spar. Chen Siang tertawa keras di dalam hatinya. Dia memang membuat tungku bergetar dengan sengaja, untuk memeras semua kelompok kekayaan rakyat. Awalnya, dia tersentuh oleh tawaran Duan San Chang, karena dia juga ingin mempersulit Chen Siang untuk menang. Namun, dia tahu identitas Chen Siang dan tahu bahwa dia adalah teman Chen Siang. Peach Blossom Heaven Lady Mu Jialan memiliki ekspresi santai. Mata indahnya jernih saat dia diam-diam melihat apa yang terjadi di depannya. Dia bukan penjudi di tempat pertama, dan tidak bersaing untuk ketenaran atau keuntungan, sehingga dia tidak tergoda oleh Chen Siang. Kuali bergetar semakin keras, seolah-olah itu bisa meledak kapan saja. Semua orang juga bersembunyi di kejauhan, khawatir mereka akan terkena pecahan kuali. Berita telah menyebar ke seluruh jalan dalam waktu singkat. Beberapa murid dari sekte terkenal yang suka berjudi telah bergegas dan mengelilingi aulah yang luas. Mereka telah bertanya kepada Chen Siang dan setelah mengetahui bahwa mereka masih bisa bertaruh, mereka membuang spar mereka tanpa ragu-ragu. Sangat cepat, taruhan semua orang sudah terakumulasi menjadi 40 miliar spar. Sudah begitu lama sejak toko building Sheng dibuka, tetapi ini adalah pertama kalinya sangat semarak. Aku mengira beberapa raja dan akan datang untuk memuji aku, tetapi siapa yang mengira akan ada orang di sini untuk berjudi? Suara tua perlahan terdengar. Ayah, Tan Zhongshen dengan cemas berjalan mendekat, dan orang yang datang adalah Dan King. Semua orang diam-diam terkejut melihat bahwa raja dan ada di sini, beberapa dari mereka tidak berharap untuk dapat menyaksikan kemuliaan raja dan. Dan raja Tan Sheng adalah orang tua yang tampak sangat menyenangkan. Meskipun dia sudah memiliki penampilan seorang lelaki tua, suaranya memiliki aura tertentu, pakaiannya tidak mewah, tetapi dia sangat halus, dengan rasa keabadian. Adik laki-laki, kamu mulai dengan 10 biji teratai giyok putih, dan membeli kotak destini yang sangat berharga, aku yakin kamu memiliki latar belakang, aku ingin tahu apakah kamu akan menerima taruhan sekarang. Tan Sheng berkata dengan jelas. Untuk dapat menjebak raja dan, Chen Siang sangat gembira di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya menerimanya, ini penghargaan dari Dan King untuk saya, meski saya kalah, saya tetap bahagia. Seperti yang diharapkan, berani dan terus terang. Aku percaya padamu, tempat ini 5 miliar spar. Aku juga ingin membuat taruhan kecil. Jarang melihat toko obat dengan suasana yang ramai. Tan Sheng tertawa, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan tas penyimpanan. Semua orang memindai dengan indera mereka dan menemukan bahwa ada 5 miliar spar di dalamnya, bertumpuk seperti gunung kecil. 5 miliar itu hanya taruhan kecil. Bagaimana jika itu taruhan besar? Seperti yang diharapkan dari raja dan, setiap gerakan biasa bisa menakuti sekelompok besar penjudi sampai mati. Menurut pendapat Chen Siang, raja dan ini masih terlalu pelit, hanya 5 miliar. Dia merasa itu akan menelan biaya setidaknya 50 miliar yuan. Dan raja Tan Sheng telah memasang taruhannya, dan itu sangat besar, semua orang sudah yakin bahwa Chen Siang pasti akan kalah, bahkan jika mereka harus menjualnya untuk uang, mereka masih harus memasang taruhan mereka. Pada saat ini, ada banyak harta karun dan senjata di tanah, sehingga totalnya menjadi 50 miliar. Jantung duan sancang terus berdetak kencang. Jika Chen Siang menang, maka banyak orang akan mati karena penipuan, dan bahkan Dan King akan dipukuli dengan tongkat hitamnya. Tan Sheng secara alami tidak optimis tentang Chen Siang, pada saat ini dia melihat wajah serius Chen Siang, pil itu bergetar tanpa henti, menunjukkan tanda-tanda meledak, tingkat keberhasilannya sangat rendah, apalagi bahan-bahan lainnya sudah busuk, dia tidak memiliki kepercayaan penuh dalam memperbaiki mereka, apalagi anak nakal. Chen Siang tertawa sinis, dia merasa bahwa dia telah memainkan peran lebih atau kurang, ketika dia melihat tungku pil yang gemetar tiba-tiba menjadi stabil, seperti gunung yang sudah terpasang kuat di tempatnya. Orang-orang yang semula bahagia di hati mereka berfantasi tentang apa yang akan mereka lakukan setelah memenangkan ronde ini, tetapi saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Selama mereka tidak bodoh, mereka bisa menebak bahwa Chen Siang sengaja melakukannya. Ji Mei Xian selalu melihatnya, dia tahu bahwa Chen Siang dan Duan Sancang bekerja sama, dan memarahi hatinya. Satu adalah perampok kubur yang disambar petir, yang lain adalah bajingan kecil yang dia benci sampai tulang. Dengan mereka berdua bekerja bersama, bahkan Dan King melompat ke dalam lubang berapi yang mereka gali. Wajah Dan King juga sangat jelek. Dia tidak berharap bahwa setelah hidup begitu lama, dia akan dibodohi oleh seorang anak kecil untuk sesaat. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, karena Chen Siang tidak melanggar aturan. Dan beberapa alkemis sangat mengagumi Chen Siang, karena dia benar-benar memperhalus tulang besi dan Chen Siang sudah menyempurnakan selama lebih dari dua jam, dan telah menggunakan dual meramalkan alkimia sepanjang waktu. Pada saat ini, dia sudah memadatkan pelet, dan jika bukan karena kualitas bahannya yang buruk, dia pasti akan memurnikan dua di antaranya. Namun, ramuan roh sudah diambang kematian, aura obat telah menghilang untuk waktu yang lama. Itu dianggap tidak buruk bahwa ia mampu dengan sukses memperbaiki satu, setelah semua, tulang besi dan hanya memproduksi satu pil. Setelah beberapa saat, Chen Siang tertawa, aku mengecewakan semua orang. Ekspresi sebagian besar orang yang hadir adalah sama, suram seperti air. Mereka ingin tidak lebih dari merobek Chen Siang berkeping-keping, dan benar-benar memungkinkan mereka untuk melompat ke perangkap satu demi satu. Agar tidak menimbulkan kecurigaan siapapun, duan sancang mendengus, bajingan kecil sialan, aku pasti akan ingat hutang ini. Chen Siang tersenyum sedikit dan membuka tutupnya. Kabut emas dan hitam muncul dan terbentuk menjadi pelet hitam halus. Hanya dari aura emas yang menutupi itu, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah tulang besi dan, dan yang berkualitas tinggi pada saat itu. Melihat dan tulang besi berkualitas tinggi ini, semua yang ada di alkemis, termasuk raja dan, tergerak. Dan King maju selangkah dan melambaikan tangannya, membiarkan tulang besi dan melayang di atas telapak tangannya. Itu memang tulang besi dan, berkualitas tinggi. Pada saat ini, Tan Seng tidak bisa tidak memuji keterampilan tinggi Chen Siang dalam memurnikan pelet. Dia benar-benar berhasil membuat pelet berkualitas tinggi dari obat-obatan limbah. Alkemis lain berkumpul untuk menonton. Chen Siang tertawa, kalau begitu semua ini milikku. Sama seperti ini, di bawah tatapan terbakar dari banyak, Chen Siang tersenyum ketika dia menyimpan semua tas penyimpanan dan harta sihir ke dalam cincin, memungkinkan Sumeyao dan yang lainnya untuk menghitungnya. Banyak jantung orang berdarah, dan beberapa orang bahkan ingin menangis. Mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan ini untuk waktu yang lama, dan meskipun mereka berasal dari klan terkenal, mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkan begitu banyak spar, tetapi sekarang, mereka semua telah kehilangan hantu kecil. Hanya orang-orang tua itu yang relatif berpikiran terbuka, dan orang-orang muda itu, pada dasarnya, pada dasarnya tidak kehilangan apa-apa, bahkan kehilangan peralatan sihir dan senjata yang diberikan kepada mereka oleh sekte dan klan mereka. Banyak orang diam-diam mengutuk dan Raja Tan Seng. Jika Tan Seng tidak keluar dan dengan santai melemparkan 5 miliar spar, mereka tidak akan menekan semua kekayaan mereka. Bajingan kecil Sialan, spar, pedangku, armorku, ini semua sudah berakhir. Ketika aku kembali, aku pasti akan dimarahi sampai mati oleh ayahku. Aku akan kehilangan segalanya. Bagaimana saya kembali? Biaya transfer sekarang sangat tinggi. Aku benar-benar ingin membunuh anak ini. Sialan, brengsek, dia makan lebih dari 5 miliar sendirian, bukankah dia takut bertahan? Dan Mu Jialan adalah satu-satunya yang selamat dari bencana, dan dalam hati mereka, mereka bersuka cita atas kemalangan orang lain. Meskipun Pitch Blossom Prince tanpa ekspresi, di dalam hatinya, dia membenci iblis kecil di depannya. Tuan kota dan putra kepala desa juga berada di kapal yang sama. Tidak hanya mereka kehilangan spar mereka, mereka juga kehilangan muka. Ayah, apakah ini benar-benar tulang besi dan Tan Zong Sen merasa sulit untuk menerima kenyataan di depannya, dia juga kehilangan 1 miliar spar, dan itu bukan jumlah yang kecil baginya. Meskipun ayahnya adalah Raja Dan, tulang besi berkualitas tinggi dan dan Raja Tan Seng berkata dengan nada serius, membuat semua orang semakin kecewa. Haha, semuanya, aku minta maaf. Ini semua karena keberuntungan. Saya menyesal Anda kehilangan sedikit, spar. Lain kali, ketika ada kesempatan, kita akan bersenang-senang. Kata-kata Chen Siang sangat menusuk telinga, membuat semua orang ingin memukulinya. Keberuntungan. Persetan keberuntungan saya. Salah satu dari pria bertubuh besar itu berkata, maaf, tapi kembalikan spar kami. Chen Siang tertawa, setiap orang adalah pahlawan yang mau mengakui kekalahan, jika saya mengembalikan spar kepada semua orang, itu sama dengan menghina martabat semua orang, menginjak-injak martabat semua orang, adik kecil tidak boleh melakukan hal yang tidak benar. Chen Siang tersenyum ketika dia datang ke konter, saya menyuling obat di dalam kotak Destiny menjadi tulang besi dan. Menurut aturan, kalian harus kembali untuk membeli kotak Destiny untuk saya, dan bahkan memberi saya sebagian dari obat tulang besi dan. Ini sebelumnya sudah disetujui. Tan Seng menganggu ke penjaga toko, lalu berjalan dan mengembalikan tulang besi dan kembali ke Chen Siang. Adik laki-laki, siapa tuanmu? Untuk bisa mengajar murid seperti kamu, tuanmu seharusnya bukan siapa-siapa. Tanya Tan Seng, banyak orang yang hadir juga ingin tahu siapa bajingan tua itu yang telah mengajarkan orang jahat seperti itu, anak nakal. Chen Siang tertawa, tuanku memang orang yang tak bernama, nama leluhurku adalah Li Tianjun. Dan Raja Li Tianjun, ini adalah orang yang menjadi terkenal bertahun-tahun yang lalu. Mendengar tiga kata Li Tianjun, semua yang hadir dalam alkemis tercengang. Nama adik laki-laki itu adalah, hati Tan Seng dipenuhi dengan perasaan campur aduk, Li Tianjun sebenarnya memiliki seorang penerus. Li Ren San, kamu baik hati dan benar. Chen Siang tersenyum ketika menerima obat tulang dan besi dan 950 juta spar dari penjaga toko. Semua orang mengutuk hati mereka. Bagaimana kebajikan ini? Mereka merasa bahwa dia harus dipanggil Li Xie Xie, bahkan Duan Sancang merasa bahwa Chen Siang buta dengan nama ini. Di satu sisi, Chen Siang berpura-pura menjadi murid agung Li Tianjun sehingga tidak ada yang meragukan benih lotus giyok putih dan keterampilan pemurnian pil atasannya, dan di sisi lain, mereka akan takut padanya dan tidak dilecehkan oleh orang-orang, yang mencoba mengikatnya. Meskipun Chen Siang belum pernah melihat Li Tianjun sebelumnya, dia masih sangat berterima kasih kepadanya, karena kebun obat yang ditinggalkan Li Tianjun telah sangat menguntungkannya. Selain itu, ia telah memperoleh buku ilahi misterius itu dari buku harta refining Li Tianjun. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki bersedia menjadi alkemisku. Tan Seng benar-benar ingin merekrut murid agung Li Tianjun. Tidak perlu, saya suka bepergian sendiri. Saya tidak akan tinggal lama di Dan City. Saya keluar untuk bepergian, melakukan perbuatan baik, memperluas visi saya, dan meningkatkan kondisi mental saya. Chen Siang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tan Seng jelas sangat tidak senang dengan 5 miliar spar yang ditipu oleh seorang anak kecil. Sekarang dia melihat bahwa Chen Siang bertekad untuk tidak bergabung dengan toko pelet Zenith Magnificent, dia bertekad untuk membuat Chen Siang memuntahkan kemenangan yang baru saja dia menangkan. Harus diketahui bahwa Li Tianjun adalah raja dan yang terkenal. Meskipun alam mendalam nomor satu yang ditinggalkannya telah ditemukan dan terkenal di seluruh alam manusia, sangat sedikit orang yang dapat menemukan apapun di dalamnya. Bahkan mereka yang turun dari alam surga telah mati di dalam, sehingga tempat itu menjadi tempat yang berbahaya. Adapun keturunan Li Tianjun, mereka mengeluarkan 10 biji teratai giyok putih segera setelah mereka keluar. Dapat dilihat bahwa mereka telah membawa banyak ramuan langka dan berharga. Adik laki-laki memang orang yang bebas dan mudah. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bertaruh dengan orang tua ini. Saya baru saja bersenang-senang sedikit waktu lalu, dan saya belum kenyang. Tan Seng juga berkata dengan senyuman. Chen Siang tertawa terbahak-bahak, tentu saja aku akan menemanimu, jika kamu ingin bermain. Semua orang terkejut, Li Yao ini benar-benar ingin menyelesaikan pertaruhan yang bahkan lebih besar, dan Dan King juga semakin serius, ini pastinya pertaruhan terbesar Pilsiti. Duan Sancang dengan sengaja tersenyum sinis, adik laki-laki, Anda cukup berani dan terus terang, untuk berpikir bahwa Anda ingin bermain besar. Bagaimana kalau Anda menunggu satu jam sementara saya menyebarkan berita ke Dan Siti, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Semua pria besar di Pilsiti adalah Taipan Sungguhan. Jika mereka dibawa ke sini semuanya, ini mungkin akan menjadi pertaruhan terbesar dalam sejarah dunia baru. Jika Chen Siang kalah, dia juga akan kalah sangat parah. Tidak perlu alarm seluruh kota. Jika adik laki-laki ingin bersenang-senang, maka orang tua ini akan menemanimu. Tan Seng tetap tenang dan dikumpulkan, melambaikan tangannya, dan berkata, adik, mari bertaruh menggunakan metode yang kami gunakan sekarang. Anda dapat memilih kotak Destiny, tetapi Anda harus memilih lebih dari satu miliar spar. Chen Siang bertekad untuk membuat darah muntah orang tua ini, kemudian ia berjalan ke kotak Destiny dan mulai memetik. Tentu saja, Tan Seng tidak bisa menggunakan metode rahasia, jadi dia juga berencana untuk menguji peruntungannya. Dia bertaruh bahwa Chen Siang tidak akan dapat dengan sukses memperbaiki pil lain. Rempah-rempah di kotak Destiny di depannya sebagian besar kelas menengah tingkat dasar. Bahkan ada beberapa yang tidak ortodoks dan sulit disaring, mengharuskan seseorang untuk setidaknya di tingkat kedua meramalkan alkimia. Chen Siang mencoba yang terbaik untuk memilih bahan baku paling sedikit yang dia miliki dan yang lebih berguna yang dia bisa. Hanya dengan kerja sama Long Sueyi dan Sumeyao dia bisa membuat pilihan terbaik untuknya. Setelah makan beauty dan, itu dapat mengurangi kerutan pada beberapa orang tua. Ini dapat membuat kulit orang tua menjadi semuda yang muda, tetapi perlu dimakan banyak. Untuk orang-orang yang sangat peduli tentang penampilan, pil jenis ini sangat penting, kata Sumeyao. Hanya ada satu bahan utama, dan itu adalah rumput salju otot. Yang lebih sulit untuk dibuat adalah bahwa itu sangat sulit untuk meleleh, tetapi begitu meleleh, itu akan menguap seperti air. Satu miliar spar, dan hanya satu bahan obat adalah sangat berharga. Ini menunjukkan betapa populernya beauty dan, bahkan jika mereka akan membawanya ke pelelangan, itu masih akan mencapai dua miliar spar. Namun, tidak ada gunanya makan bahkan satu pelet, dan orang harus makan banyak agar efektif. Banyak orang tua masih bisa mempertahankan penampilan muda mereka karena pil ini. Chen Siang membeli kotak Destiny. Setelah dia membukanya dan melihatnya, banyak dari sang alkemis menggelengkan kepala mereka. Keberuntungan adik kecil tidak buruk, kamu benar-benar mengambil rumput giyok otot salju. Tan Seng tertawa. Huh, bahkan alkemis level 9 harus memperbaiki pil ini 10 kali untuk memperbaikinya 9 kali. Membutuhkan tahap kedua meramalkan alkimia untuk memperbaikinya. Seorang pria tua menghela nafas. Raja dan sangat jelas tentang apa yang ada di dalam kotak Destiny. Itu adalah rumput salju otot-otot, bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya percaya diri untuk bisa memperbaikinya, apalagi anak nakal kecil. Karena Raja dan ingin memainkan permainan besar bersamaku, maka demi membuat semua orang bahagia, aku tidak akan menyembunyikan hal itu lagi. Chen Xiang tidak peduli betapa sulitnya untuk memperbaiki kecantikan dan dia mengambil buah emas yang tampak seperti apel emas. Namun, itu berkedip dengan cahaya keemasan yang menyebabkan mata seseorang sakit. Jelas bahwa buah ini tidak biasa, dan bahkan ada jejak samar artefak abadi di dalamnya. Buah berlian, Ji Mei Xian dan Dan King Tan Seng berteriak pada saat yang sama. Buah ini keberadaannya dekat dengan buah abadi, itu adalah bahan utama yang digunakan untuk menghaluskan campuran berlian dan bahkan jika itu adalah alam surga, sulit ditemukan, tetapi Chen Xiang benar-benar memiliki hal seperti itu. Ji Mei Xian diam-diam terkejut, Chen Xiang bahkan lebih misterius daripada yang dia bayangkan. Kalian berdua memiliki penglihatan yang baik. Karena kau tahu, maka aku tidak akan mengatakan lagi. Chen Xiang tertawa, bahkan dia tidak berani makan buah diamond semacam ini dengan sembarangan. Ini adalah bahan obat tingkat surgawi bermutu tinggi yang digunakan untuk pengerasan tubuh, dan tubuh fisiknya saat ini bahkan bisa menahan kekuatan buah diamond. Bahan obat tingkat surgawi bermutu tinggi dapat digunakan untuk memperbaiki pil tingkat surgawi tingkat tinggi, dan bahkan raja dan mungkin tidak dapat memperbaikinya. Sebagai raja dan, jika Tan Seng dapat memiliki sesuatu seperti ini, prestiseya pasti akan meningkat banyak. Saat ini, tidak ada yang berani melihat Chen Xiang sebagai idiot. 50 Relief Dan, Dan King, berhenti bercanda. Chen Xiang tertawa dan menyimpan buah intan. Dan King secara alami tahu bahwa dia sedikit lusuh, dan dia ingin membuat Chen Xiang membuat taruhan sesegera mungkin. Kalau tidak, jika orang-orang tua yang lain tahu tentang hal itu, itu akan merepotkan. Berapa harganya? Kata Tan Seng. 100 Relief Dan, 200 miliar spar, ditambah toko obat Anda yang berkembang, termasuk semua pil di toko obat. Chen Xiang tertawa. Semua orang terkejut, pemuda iblis jahat ini di depan mereka benar-benar ingin mereka kehilangan semua aset keluarga mereka. Kamu mau merampok? Tan Zhong Shen segera berteriak. Chen Xiang tersenyum dan berkata kepada Duan San Chang, Saudaraku, aku harus menyusahkanmu untuk mendapatkan Dan King di kota untuk datang. Aku pikir mereka bahkan mungkin mengenakan celana dalam mereka. Seperti yang diharapkan dari penerus Li Tianjun. Karena kamu berani mengambil sesuatu seperti buah intan untuk dipertaruhkan, maka pria tua ini secara alami akan menemanimu sampai akhir. Tidak perlu memanggil orang lain. Aku akan bertaruh dengan Anda. Tan Seng menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan tegas. 100 relief dan, 200 miliar spar, dan toko obat saya. Seluruh hadirin terikat lidah. Mereka mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka. Bahan obat tingkat surgawi tingkat tinggi, jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun. Meskipun ada banyak tingkat surga tingkat rendah, pada akhirnya, masih ada perbedaan dua tingkat. Salah satu dari kami bertaruh untuk buah-buahan tingkat surga yang bermutu tinggi, yang lain jelas harus membayar harga yang sama.